Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Kalimantan Selatan menjadi wilayah penyokong IKN khususnya pada kebutuhan pagan Sehingga perkembangan pertanian dan potensi pertanian harus menjadi perhatian khusus bagi sabratan pihak di Bandawa Ide Hasil sensus pertanian 2023 yang akan dirilis hari ini adalah cerminan nyata dari dinamika pertanian di Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan menjadi wilayah penyokong IKN khususnya pada kebutuhan pangan Sehingga perkembangan pertanian dan potensi pertanian harus menjadi perhatian khusus bagi sabratan pihak di Bandawa ini Hasil sensus pertanian 2023 yang akan dirilis hari ini adalah cerminan nyata dari dinamika pertanian di Kalimantan Selatan Rilis ini adalah suara bubuhan petani, produsen, wan pemangku kepentingan pertanian di Kalimantan Selatan Dalam angka-angka tersebut ditemukan sejumlah pencapaian yang membanggakan Namun jiwa tantangan yang perlu diselesaikan bersama Demikian disampaikan Sekda Prof Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar Waya kegiatan pengumuman hasil sensus pertanian 2023 Provinsi Kalimantan Selatan secara hybrid Yang dilaksanakan di Besword Kindai Hotel Banjarmasin Jalan Ahmad Yenipal 4,5 Banjarmasin Timur Jelang tengah hari Senin 4 Desember 2023 Roy Rizali Anwar menyatakan Jadikanlah hasil sensus pertanian 2023 sebagai panduan dalam merancang kebijakan Yang mendorong pertumbuhan ekonomi Meningkatkan kesejahteraan petani, wan memastikan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan Data sensus pertanian ujah Roy Rizali Anwar Sangat penting untuk menyusun perencanaan wan kebijakan strategis pembangunan pertanian Data hasil sensus pertanian sangat penting Guna menyusun perencanaan dan kebijakan strategis pembangunan pertanian Untuk itu, bagi SKPD terkait Tentangnya dapat memberikan masukan berharga terkait kondisi pertanian di Kalimantan Selatan Kerjasama dan koordinasi yang solid dibutuhkan demi majunya pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan Para peserta rapat koordinasi yang saya banggakan Sensus pertanian merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Berdasarkan amanat undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik Hasil data sensus pertanian 2023 sangat strategis dan merupakan data terkini yang berguna bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Martin Wibisono Wahai Takwani Prima TV disela-sela kegiatan memadahkan Berdasarkan pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 Yang diselenggarakan saban 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik Jumlah usaha pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 Adalah sebanyak 488.487 unit Jenis usaha pertanian terbanyak berupa unit usaha yang beroperasi secara perorangan Sebanyak 487.922 unit atau 99,90% Sisanya merupakan unit usaha berbadan hukum serta unit usaha pertanian lainnya Martin Wibisono menyatakan Di Kalimantan Selatan terdapat 158 unit atau 0,03% Perusahaan yang bergerak di sektor pertanian Sedangkan unit usaha pertanian lainnya tercatat sebanyak 347 unit atau 0,07% Namun perlu diketahui jumlah usaha pertanian tahun 2023 Mengalami penurunan 3,83% Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 Sebanyak 507.964 unit usaha Unit usaha pertanian yang beroperasi secara perorangan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 Ujar Martin Wibisono mengalami penurunan sebesar 3,89% Apabila dibandingkan dengan jumlah unit usaha pertanian di tahun 2013 Sebanyak 507.724 unit usaha Unit usaha pertanian perorangan terbanyak terdapat di Kabupaten Banjar Dengan jumlah 73.266 unit atau 15,01% Dari total keseluruhan unit usaha yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan Kemudian Kabupaten Tanah Laut sebesar 65.166 unit atau 13,35% Wan Kabupaten Baratokualat 58.039 unit atau 11,89% Martin Wibisono memadahkan unit usaha perorangan paling sedikit terdapat di Banjarmasin Yakni dengan jumlah 4.253 unit atau 0,87% Dari total keseluruhan unit usaha pertanian perorangan di Provinsi Kalimantan Selatan Burung itu meningkatkan Sama hanya dengan Komisi Nasional Sama juga tadi di seawal itu kan meningkat ya Menyati tingkatan perorangan di Provinsi Kalimantan Selatan Juga kemalah peningkatan Burung itu Burung itu Burung itu Memang berlahan Setengah ekor Di mana Pak yang paling banyak untuk burung ini Pak? Di mana? Di mana yang paling banyak yang burung ini Pak? Eh... Kalau di mana yang paling banyak yang burung ini Pak? Di... Ada di... 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 Martin Wibisono memadahkan dimensi sensus pertanian sangatlah luas Di antaranya ada 8 indikator yang lebih detailnya akan disampaikan 15 Desember 2023 nanti Dengan hasil analisis pertanian lainnya akan disampaikan pada April 2024 mendatang Dimensi sensus pertanian itu kan cukup luas Jadi memang banyak hal yang tadi kita sampaikan di 8 indikator itu lebih berada juga RTUP, UTP, UDP, UDP, dan UTR Tetapun nanti terkait dengan hal lain yang lebih detail yang akan kita sampaikan setelah ini 15 Desember untuk publikasinya dan untuk berpake hal lain Analisis hasil pertanian yang lainnya akan kami sampaikan juga nanti tahap kedua di April 2024 Jadi untuk hasil sensus pertanian tahap pertama ini masih belum bisa disampaikan gak Pak? Sudah 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 bisa Apa aja Pak? Selesai 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 kan sudah selesai Hanya hasil pengolahannya itu keluarnya bertahap Oh Jadi tahap pertama ini Nah Nah Secara global itu kan lebih jauhnya kepada rumah tangga usaha pertaniannya ya UTP, UDP, 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 UDP Perlu diketahui sebelumnya bahwa sektor pertanian terbagi menjadi tujuh subsektor yakni subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan wanjasa pertanian. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih